Selamat siang pemirsa dan menyaksikan Headline News pukul 11. Mahkamah Konstitusi atau MK menggelar Sidang Putusan Perkara No. 141 PUU 21 2023 tentang uji materi aturan batas usia capres-capres pada hari ini, Rabu 29 November 2023. Kugatan tersebut diajukan Mahasiswa Universitas Nadlatul Ulama Indonesia, Unusia Brahma Ariana. Nah, menurut situs resmi MK, putusan akan dibacakan hari ini pada pukul 11 WIB dengan agenda Sidang Pengucapan. Brahma mengajukan permohonan uji materi terhadap huruf Q Pasal 169 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana dimaknai putusan Mahkamah Konstitusi No. 90 PUU 21 2023. Putusan MK itu memberikan tafsir syarat batas usia capres-capres paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Dalam Sidang Kugatan Ulang ini, pemohon meminta agar hanya gubernur atau wakil gubernur yang bisa maju sebagai capres-capres sebelum berusia 40 tahun. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami ada jurnalis Metro TV, Diandra Mukni yang akan memberikan laporannya langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Diandra, pada pukul berapa rencananya pembacaan putusan MK akan dilakukan pada hari ini? Ya baik, selamat siang Egan dan juga pemirsa. Rencananya Mahkamah Konstitusi akan membacakan beberapa putusan pada hari ini, yaitu di pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini juga sudah ada persiapan di dalam ruang sidang. Sementara itu, sidang sendiri juga disiarkan langsung live streaming di kanal YouTube milik Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia apabila masyarakat ingin melihat bagaimana jalannya persidangan pada hari ini. Ada pun salah satu putusan yang akan dibacakan adalah terkait dengan putusan perkara nomor 141 PUU 21 tahun 2023 yang mana ini berkaitan dengan gugatan ulang terkait dengan perkara nomor 90 yang mana ini adalah soal syarat batas usia minimal Capres-Cawapres di pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Pada permohonan ini, ini diajukan oleh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA bernama Brahma Ariana di mana pada permohonannya tersebut Brahma kembali menguji lagi konstitusionalitas pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu di mana ini sebelumnya juga sudah diubah oleh MK pada putusan nomor 90 PUU 21 tahun 2023 beberapa waktu lalu, yaitu menjadi ditafsirkan bahwa berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Namun di pasal tersebut ini tidak disebutkan. Kepala daerah yang dimaksud itu adalah mencakup gubernur, wali kota, atau bupati, atau semuanya. Dan pada permohonan kali ini, Brahma menyampaikan atau mengajukan gugatan ulang dan harapannya yang bisa maju Capres atau Cawapres yang mana ini berusia kurang dari 40 tahun adalah termasuk gubernur dan wakil gubernur saja dan tidak meliputi wali kota atau bupati. Dan sidang terhadap putusan perkara nomor 141 PUU 21 2023 ini sudah disidangkan selama dua kali yaitu sidang pertama dilakukan pada tanggal 8 November 2023, lalu selanjutnya disidang kedua adalah pada tanggal 20 November 2023. Sehari setelahnya, ketua MK Suhartoyo membawa berkas perkara tersebut ke RPH dan untuk langsung diproses. Tapi tanpa hakim konstitusi Anwar Usman, di mana Anwar Usman sendiri sudah dihukum oleh MK-MK yang mana ia tidak boleh mengadili perkara yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dengan dirinya. Lalu untuk diketahui juga beberapa waktu lalu, Ketua MK-MK Jimli Ashidiki menyampaikan bahwa apabila putusan soal batas usia Capres-Cawapres kali ini dikabulkan, yaitu baru bisa berlaku pada pemilu tahun 2029. Demikian again yang dapat saya sampaikan dari MK, nanti kita akan tunggu bagaimana perkembangannya, bagaimana hasil putusan MK pada hari ini. Baik, terima kasih atas informasinya, Dian Ramukni langsung dari Gedung MK Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.